Ini penumpang-penumpangku ya guys Jere Parolol ini dulu sempat nenek tuh Oh my god Ini pare Ini jahenya udah tua ini Tuh Masya Allah Tanggal 13 April 2023 Liat nih temen-temen Ini kan pagi hari ya Jadi lebih jelas Ngeliat kelnya Aduh Ini massive banget Guys ini adalah kale satu-satunya Yang ditanam di Ligar tempat nenek ini ya guys Untungnya sama nenek tuh ditanam di tanah langsung Dan ini tuh dulu aduh Coba kalau ada fotonya sih kuliatin ya Sayangnya gak dipoto Dulu tuh parah banget kondisinya Banyak ulatnya Jadi kayak ah gak akan survive deh Gitu awal-awal ditanam di tanah guys Tapi sekarang liat deh Cakep banget kan Debu Organic Channel kalian subscribe deh Itu keren banget Kale-nya udah kayak kale-nya Charles Dowding di Inggris Padahal beliau di Bali ya Mbak Aduh kok aku lupa Mbak Erina ya Mbak Erina Debu Organic Channel Ini keren kayak kalinya Mbak Erina Ini di Bandung Ditanamnya di tanah langsung Aduh itu ada e-e kucing Males banget dah Kucing tuh seneng banget Banyak banget dia Ngasih hadiah Kata nenek Kalo udah habis di e-e kucing Tanaman-tanaman disini tuh suka sakit Nah ini kita lihat ya Nah disitu tuh sebenernya bukan Ininya nenek lagi Jadi kan rumahnya nenek disini Ya Ini rumah nenek Ini tanah kosong Tapi di dalamnya ada kebun-kebun buah gitu guys Tanah orang Ini nenek yang nanem Pohon pucuk kuning ya Ini pucuk kuning kalo udah sampe gede lumayan nih Nanti kalo dipangkas Daun-daunnya bisa untuk jadi bahan kompos Nah disini juga Nah kalo yang di dalam pagar itu Kebun orang juga Orang nanem Ini nenek suka nanem-nanemin juga disini sih Walaupun bukan tanahnya Tapi suka ditanemin nenek Nah ini Tuh udah mulai berbuah nih Padahal cabainya kemarin kapan tuh sakit Nih udah mulai ada buahnya Cabainya alhamdulillah Tuh ya Udah ada buahnya Cabainya Terus ini Cabai tuh ya gitu lah Susah-susah gampang Makanya mahal ya guys Tuh udah mulai berbakti dia ya Nah yang ini juga Ada tiga ya Tiga tanaman cabai Yang ini masih kayak sakit Ya kan tuh Masih kayak daunnya itu Albino gitu Nah buahnya tapi ada gitu loh ya Kita liat aja nanti Kedepannya Ketiga cabai ini Semoga Di masa depan dia Akan tumbuh menjadi Wah tiga pohon cabai raksasa Yang buahnya banyak Insya Allah Jadi sama nenek tuh Banyak pupuk kandang kambing aja guys Yang bulat-bulat gitu Oh iya Nenek juga nanem Apa labu madu disini ya Tuh Labu madu langsung di tanah Terus udah merambat-rambat gitu Kayaknya sih Udah sampai kesono Ke kebun orang Tapi belum ada sih Keliatannya buahnya ya Tuh Gede banget daun-daunnya Nah ini disamping kale ini Itu pohon jambu yang kemarin tuh Tuh Sepertinya udah ada yang kuning-kuning Pengen banget Tak ambil itu yang kuning Tuh Udah ada kuning Apa Nal Nal ada mas sekolah Nal Seneng gak ada mami Seneng Seneng Ya Oh Dia kangen sama mamanya guys Masuk ketek mulu Nih Pohon jambu Ya Ada yang kuning Nal ini gimana Cara panennya tinggi banget Digoyangin aja kali ya Pohonnya Terus baru ditangkep Emang ada galah Nenek ada galah Mana Terus ya guys Nah ini kayak Garden tour juga Disini Ini tanaman hias aja Tuh banyak tanah-tanah Nenek tuh Jadi ada disini Terus disamping tangga Oh gak tau Oh gak tau Ini mah tanaman hias Ya kalau yang ini Ini tanaman-tanaman hias Yang ini pohon kayu putih Nah Disampingnya pohon kayu putih nih guys Liat guys Ini jeruk Apa ini coba Ada yang tau Apa Nal Jeruk Jeruk Nagami Jeruk nagami Itu yang orang-orang tuh guys Ini jeruk yang Kalau Kita makan bareng kulit-kulitnya Itu baru rasanya manis Jadi ini Jeruk yang wajib banget Dimakan kulitnya Tuh Wah Buahnya ini ya Massive sekali Buahnya luar biasa Banyak sekali ya Tuh ya kan Banyak yang jatoh guys Nih Jeruk nagaminya Tinggal kita koleksi aja Kita ambilin tuh ya Jadi kita gak perlu Repot-repot Apa Pakai galah-galah gitu Gak perlu Tuh Dia jatoh udah beberapa hari Nih disini Tapi Gak Gak diganggu sama Yang lain Oke guys Momi nyupir dulu Untuk nganter nih bocah Ke sekolah Dan juga aku mau beli sayuran Untuk salad Untuk buka puasa nanti Kita bareng menek Sama kakak Kimi Guys Ini siang harinya Ketika Momi tuh Udah jemput Nal pulang sekolah Terus Di tengah jalan Aku liat Ada seonggok Sampah plastik yang gede Isinya itu Sampah-sampah daun Terus jadi aku turun Dari mobil ya guys Dan minta izin Aku pengen bawa dia pulang Di Bandung ini Momi memang mulai Dari nol lagi ya guys Untuk membuat kompos Jadi pokoknya Kalau di tengah jalan Aku ngeliat Sampah-sampah organik Sikat guys Assalamualaikum 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 Bu Boleh minta Tanpa daun Membuat kompos Oh boleh ya Terima kasih ya Bu Terima kasihelam Terima kasihelam selamat menikmati momi seneng banget guys ini sekali ambil, sekali lewat dapet 3 karung isinya sampah-sampah daun masya Allah, alhamdulillah oke karena aku belum sholat ya guys jadi aku keluarin dulu ini anakku udah masuk udah masuk ke kamar mandi jadi gak bisa di kamerain momi aja tapi besok ya guys aku kamerain untuk masuk ke kompos bagnya ini aku taruh disini aja dulu untuk membuat komposnya besok ya nah ini bahan-bahan komposnya berat banget ya guys buat kompos pak buat berkebun kebun sayur buat kompos aduh aduh berat banget terus kompos ini nah ini berat banget ini guys ini di jalan mungut minta izin sama orangnya nanti besok aja buat kompos aduh oke sudah kosong ya guys tuh mobilnya besok aja deh kita bersihin ya oh iya teman-teman kali neronya bibit-bibit yang dari Jakarta momi bawa itu udah dibeliin sama momi tadi ke pasar sekalian beli sayur untuk salad momi kan buka puasanya masih pake salad ya dimana anak-anak kalau Ramadan kayak gini gak mau dia buka puasa pake salad momi berusaha pake masih pake salad nah terus aku udah beliin dia ini tampah kayak gini warna ungu cakep ya ini supaya ini tiap malem hujan gitu guys di Bandung walaupun siang harinya terik tapi hari ini gak terik sih alhamdulillah nah aku pengen pake tampah jadi gak capek-capek nyiram guys sore hari ini kita mau panen jeruk nagaminya ya bareng ayak ponakanku nal ikut panen ya guys ikut panen ayo nal ayo ya sini ya nyuruh anak cowok susah ketimbang anak cewek ayo ayah kita panen ya berusaha digoyang-goyang kita lihat yang oran itu ah jatoh dia yeay berjatuhan tuh lihat gelinding-gelinding tuh yang oran tuh yeay gitu lah cara panennya ya guys udah ya nanti yang gak mateng malah jatoh juga udah cukup good semutnya ikut turun yang oran banget nah itu dua ekor ya yeay dapet uhuu oke ternyata menanam itu susah manennya juga lebih susah lagi ya begitulah suka dukanya berkebun ya guys oh kelihatan gak ya kan kamu injek bata itu oh itu oren banget pokoknya pilih yang oren banget tuh ini jauh banget tuh enggak gak jauh coba berdiri di atas bata iya itu kan cukup nah itu iya itu udah oren banget ayo ayo nal ayo nal ya yeay wuhuu yeay yeay nal dapet lagi guys katanya yang oren banget ah susah susah ngos-ngosan ya yaudah sini mau miang nangkep wah kita lihat ini kayak ini ya yeay mana ada hijau eh ada aja yeay alhamdulillah makasih nal sayang cari lagi wah dia semangat guys itu sebenernya udah agak oren tuh yang itu yang ini yang oren-oren itu nah di atas lagi di atas lagi nah nah itu iya 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 itu oren oren banget tuh aduh ayo nal ayo nal iya itu oren banget tuh iya katanya sekali senggol iya berarti belum terlalu matang dong ini nih juga udah wah aku ada kamu oh susah banget sih aku ada eh satu pohon rubuh ntar susah ya inilah hasil panen panen kita hari ini yeay alhamdulillah aduh aduh selamat menikmati